ini saya ingin menikmati jalan-jalan dan ini adalah kondisi di belakang dan ini adalah kondisi di belakang di belakang rumah ya temen-temen ini sudah merupakan hutan seperti ini di belakang rumah sudah hutan seperti ini nah ini kami melewati jalan setapak seperti ini ya temen-temen ini adalah jalan menuju ke hutan karet ya temen-temen di depan kita itu adalah hutan karet menurut yang berlidar bahwa di tempat ini ada sebuah rumah yang letaknya terpencil mencil sendirian jauh dari tetangga yang lainnya ya temen-temen nah seperti apa suasananya supaya kalian gak penasaran tentang video ini tetap standby dan ikuti terus channel ini sampai akhir ya let's go ini jalannya berbagai jalan tanah seperti ini temen-temen wah ini dipastikan ini kalau ini sulit dilalui temen-temen ini ya ini bekas motor ya temen-temen tapi ini berlumpur ini sangat licin banget temen-temen asli sangat licin bismillahirmanirrohim dilimpahkan atas kalian semua dan tak lupa saya doakan semoga kalian semua dimudahkan segala arusannya nah temen-temen seperti biasa saya akan mengajak kalian lagi jelajah tanah jawa di pelosok pedalaman perkampungan dan jalan-jalan di pelosok perdesaan dan saya akan mengajak kalian berkeliling di tempat-tempat unik khususnya di desa-desa terpencil kawasan Jawa Tengah nah pada konten kali ini saya sedang menuju ke sebuah rumah terpencil rumahnya yang cerik yang letaknya jauh dari tetangga ya dan rumah tersebut berlokasi di desa ambiting kecamatan lembangan kabupaten kendal provinsi Jawa Tengah Indonesia nah seperti apa suasana kehidupan di desa ini tetap standplay dan ikuti terus channel ini sampai akhir ya let's go nah ini saya memasuki hutan karet seperti ini ya temen-temen nah ini saya berada di tengah-tengah hutan karet seperti ini ini kondisinya temen-temen ini benar-benar saya berada di tengah hutan ya ini nyata apa adanya saya enggak merekayasa bahwa saya berada di dalaman hutan karet seperti ini nah ini ini adalah pohon karet ya dan ini di depan kita ini adalah karet nah ini karet ya temen-temen di karet habis diambil dari pohonnya ya temen-temen nah ini tempatnya caranya seperti ini untuk mendapatkan ketah karet ya temen-temen nah ini di geres seperti ini dikumpulkan di wadah seperti ini nanti berubah menjadi karet seperti ini nah pak ini jalan-jalan ini tengah hutan ini ini jalan-jalan laku-laku ini berikut apa pak ini 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 dibuangin apa-apa ini 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 dikumpulkan dulu kirain gue ini yang masih basah ya pak ini menderes karet caranya seperti ini ya temen-temen biasanya ini berapa hari Pak penuh satu wadah ini Pak oh tiga hari sudah penuh dan mereka di kampung ini ikutnya kampung Pundi Pak Bye my life cerita langsung. Jangan lupa melihat suasana tentang hutan nengangnya baik juga kita akan melihat suasana di hutan karet ini teman-teman Nah ini kita menuju ke arah sana ya Jalan-jalan Have a love Nah mari kita lanjutkan lagi ya teman-teman Petualangan desa kita Dan jelajah tanah jawa kita di kampung ini ya Kita akan mengeksplor lagi Suasana kehidupan di desa ini seperti apa Ini saya jadi penasaran teman-teman Seperti apa rumahnya yang jelik Yang kita tuju ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Nah ini ternyata teman saya sudah sampai disini teman-teman Teman saya sudah sampai duluan ini Teman-teman saya juga mau menuju ke rumah Yang jelik yang kita tuju ya teman-teman Dan ini ada bunga yang langka Bunga apa Seperti mahkota berwarna merah ini Teman-teman itu rumah Yang jelik yang kita tuju itu sudah kelihatan ya Ini adalah rumahnya teman-teman Seperti apa ya penampakannya ya Dari dekat mari kita dekati rumah tersebut ya Ini adalah kacang tanah Hasil panen warga teman-teman Dan ini Ini adalah singkong Ini adalah penampakan rumahnya teman-teman Dan ini adalah nasiaking yang dijemurin Selamat menikmati ini ada kolam ikan ya teman-teman ikan nila itu ikan nila ini ada bunga yang cantik bunga apa? saya gak tau namanya nah teman-teman ini adalah penampakan rumah nyentrik yang kita tuju ya rumah yang letaknya terpencil sendirian di tengah hutan ini ya ini rumahnya sudah permanen seperti ini ini taknya terpencil dan ini depan kita ini ada kolam ikan ya enggak dikit biasanya setahun itu sudah bisa panen pak madu itu terkiraan setahun ini pak ini baru bisa panen ini pak ini berarti ini buatan diparingi makanan gula gendis buatan ini asli saking alam bunga-bunga ini nah ini kita melihat ada sarang lebah ini ya teman-teman ini adalah sarang lebah ya teman-teman oh iya 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 wah banyak banget lebahnya nah wah saya berani lebih dekat lagi karena itu lebahnya banyak sekali ya teman-teman saya takut kalau nanti di wah ya itu bahasa indonesianya apa teman-teman disengat nah saya takut kok disengat ya teman-teman nah ini di belakang rumah ini sudah merupakan hutan-hutan seperti ini ya nah coba kalian lihat ya teman-teman nah itu di belakang rumah sudah merupakan hutan seperti ini dan rumah ini telaknya jauh dari tetangga lainnya ya entaknya mencil dari tetangga lainnya di tengah-tengah hutan ini ya teman-teman ini siapa yang ini hidup kaisin kan pak? ya mbaan pak? ya mba oh lah utra ini? oh ini biting oh berarti tiap hari hidup sendirian ini beri kinggi pak tidur sendiri hidup sendirian kalimantan kalimantan kalimantan? oh merantau tenggak kalimantan mba oh jauh ya sehinggak kalimantan di jakarta ada juga nah terus kalau tiap hari yang masakin siapa pak? masak sendiri masak sendiri ini dan ini singkong ini buat apa pak ini pak? gaplek oh buat gaplek ini pak ini coba oh geng oh ini ternyata singkong ya teman-teman nah ini singkong untuk makanan gaplek gaplek itu gaplek itu pengganti nasi ini pak ini oh teman-teman oh teman-teman giri pengganti nasi ini gaplek ini pak ini cemilan ini ini kalau di wonogiri ini untuk pengganti nasi ya teman-teman oh pengganti nasi ini pak ini cuman buat cemilan ini pak ini buat kelepisan cemilan makanan sehari-hari makanan pokoknya jaman dulu jaman kecil dulu ini pak ini jaman ini kan nasi ya agak sulit ini pak ini beras ini gampang nih pak ini mutiang nih gak bikin ikuti kampung putih pak jelas jelas atasnya biting dan nikki melu nih jelas ikuti jelas gitu kampung jelas desain biting kok itu kelurahan gedung botol oh gedung botol ini kelurahan ini biting desa ini 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 yang bikin iku biasanya kalau mereka itu sekolah pak mereka itu pak berarti lumayan deket ini pak kirain kok kirain sekolah ini ini merikup tapi mauternya SD SMP ini ini berarti kalau segi pendidikan mau ke sekolahan sudah ada ini pak ini Hai teman enak jalanin gpon alus gpon betonisasi Alhamdulillah riba-riba rin masih telan batu Pak jemariin wuuh hari ini ku tasnya belet-belet ngotin sekarang yang enak tahun-tahun pintu 75 tapi tahun 75 ini belum di tonisasi ngerti kasih tanahnya bagi batu tapi batu tanah ngotong G Oh Oh Benak mulai di betonisasi harus ngeteng di kita tahun Pinten tahun 19-an obatitan 2000 gpon halusnya Tenggi Pak Ibaripuan sudah halus dalam bikin iku kan cepak wono Pak Niki pula jengbal di tanglet berikan cepak alas cepak wono ya ya iku nak bengi iku Hai pernah itu kejadian-kejadian sing aneh moden Pak Maksudnya kejadian mistis ini buat nenggi berarti sampun aman g-pon cawar g-pak udah mulai rame jelannya kenyang hai 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Seperti inilah kondisinya ya. Tuh di belakangnya sudah hutan dilantara seperti ini ya. Nah cukup sekian dulu ya teman-teman. Petualangan desa dan jelajah tanah jawa kita kali ini. Kita lanjut lagi pada eksplor kita dan penelusuran kita di desa terpencil yang akan datang ya. Cukup sekian ya video ini. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga bisa menambah wawasan, pengetahuan, dan bisa menghibur Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.